Welcome, Paulo Henrique sudah tiba di Surabaya. Welcome, Paulo Henrique sudah tiba di Surabaya. Terkuap sudah teka-teki siapa calon pengganti striker Persebaya Surabaya, Paulo Victor. Kabar Persebaya Surabaya akan melepas Paulo Victor di bursa transfer pemain Liga 1 memang sudah cukup lama berhambus. Dilansir dari indobalineus.com, menurunnya performa striker asal Brazil itu menjadi faktor utama Persebaya Surabaya melepasnya di bursa transfer pemain Liga 1. Sepanjang putaran pertama BRI Liga 1, Paulo Victor hanya mampu melesakkan 1 gol dari 14 pertandingan. Teranyar, melansir situs resmi PT LIB, nama Paulo Victor sudah resmi di-take-down dari daftar pemain Persebaya Surabaya pada putaran ke-2 BRI Liga 1. Meski demikian, manajemen Persebaya Surabaya belum mendaftarkan siapa pengganti penyerang berusia 29 tahun itu. Kabar terkini yang meredar, manajemen Persebaya Surabaya telah menemukan pengganti Victor. Sosok pemain tersebut adalah ex-striker Persiraja Banda Aceh, Paulo Henrique. Meski belum diumumkan sebagai rekrutan anyar Persebaya di bursa transfer pemain Liga 1, namun Paulo Henrique disebutkan telah bergabung dalam latihan bersama squad Bajul Ijo. Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Persebaya Fans, 27. Areknya siap tampil bolo. Sudah lolos tes medis juga sampai 3x demi memastikan kondisi fit atau tidaknya Paulo Henrique. Unggah akun Instagram Persebaya Fans, 27 dilansir selasa 14 November 2023. Paulo Henrique saat ini berkiprah di Liga Utama El Salvador. Di musim ini Paulo Henrique membuat 5 gol dari 10 pertandingan untuk timnya, Adi Metapan. Paulo Henrique juga pernah membela Persiraja Banda Aceh di Liga 1 2021-2022. Sayangnya, waktu itu ia tak mampu menyelamatkan Persiraja Banda Aceh dari degradasi. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani.